Halo Auto Lovers Dalam kasus yang membelit nama Joko Chandra nama Jaksa Cantik Pinangkisir Nama Latsari Akhir-akhir ini menjadi perbincangan Paulik setelah ditetapkan sebagai tersangka Di luar itu, mengenai gaya hidup pribadinya dan kekayaan yang ia miliki Ternyata begitu bergelimpangan kemewahan Gak percaya? Dalam segmen Auto Sultan kali ini kita bakal membahas Berbagai koleksi kendaraan mewah dan kekayaan Jaksa Pinangkisir Nama Latsari Sepak terjangnya di dunia penegakan hukum bermula ketika ia meniti karir di Kejaksaan Agung Sebagai Jaksa sejak tahun 2005 Sebelumnya, istri dari parwira polisi AKBP Napitulu Yogi Yusuf ini Menganyam pendidikan S1 hukum di Universitas Ibnu Kaldun, Bogor tahun 2000-2004 Setelah itu ia merambah ke jenjang berikutnya Dan berhasil meraih gelar magister hukum jurusan hukum bisnis Di Universitas Indonesia tahun 2006 Di tahun 2008-2011, Pinangki kembali menempuh pendidikan strata 3 di Universitas Pajajaran Untuk memperoleh gelar doktornya Selain berprofesi sebagai Jaksa, Pinangki juga tercatat pernah menjadi dosen di Universitas Jayabaya Di tahun 2013-2015 Dan Universitas Sri Sakti pada tahun 2015-2019 Ia juga pernah menjadi kepala subbagian pemantauan Dan evaluasi 2 Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Setelah bertugas kurang lebih 15 tahun sebagai Jaksa, karirnya pun harus keok Setelah ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang dalam kasus hak tagih Bank Bali Yang melibatkan Joko Chandra Gak tanggung-tanggung, diduga uang yang ia terima mencapai 7 miliar rupiah Alamak! Mengenai kehidupan pribadinya Dalam laporan LHKPN tahun 2019 Pinangki juga melaporkan harta kekayaannya yang fantastis Mencapai 6,8 miliar rupiah lebih Padahal kalau dipikir-pikir Gaji Eselon golongan 4 seperti didinya hanya sebesar 12 jutaan rupiah per bulan Tentunya kekayaan sebanyak itu menjadi pertanyaan besar di masyarakat Apakah Pinangki punya sumber pemasukan lain Di luar profesi sebelumnya sebagai Jaksa Ataukah ada kaitannya dengan gurita skandal yang melibatkan dirinya Mengenai rinciannya kekayaannya Pun mampu membuat publik geleng-geleng kepala Di antaranya terdapat beberapa unit mobil mahal Kira-kira ada apa aja nih Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya Ada baiknya kalau kamu semua klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi Agar gak ketinggalan informasi menarik dari channel Autopopuler Yuk kita lanjut Yang pertama nih ada Toyota Alphard keluaran 2014 Yang diketahui harga barunya saat itu mulai dari 700 jutaan rupiah Hingga 1,3 miliar rupiah Lalu ada juga Nissan Teana Terilisan tahun 2010 seharga 486 juta rupiah Dan Daihatsu Xenia produksi tahun 2013 Yang dibanderol waktu itu mencapai 150 jutaan rupiah Tapi itu juga belum seberapa autolovers Soalnya dalam penyidikan perkara yang melibatkan dirinya juga mencuat Kalau ex-jaksa ini diduga menerima suap berupa mobil BMW X5 Mobil berplat nomor F214 ini diketahui punya harga jual 1,7 miliar rupiah Dalam laporan LHKPN Mobil tersebut tidak tercatat dalam laporan yang ia masukkan di tahun 2019 Selain berupa kendaraan mayoritas aset lain yang ia miliki Dalam catatan laporan LHKPN Berupa kepemilikan atas tanah dan bangunan seluas 120 meter persegi Yang berada di Bogor senilai 750 jutaan rupiah Lalu ada juga tanah dan bangunan di Jakarta Barat Seluas 500 meter persegi Yang taksiran harganya senilai 1,2 miliar rupiah Dan yang terakhir sekaligus punya nilai paling mahal Berada di Bogor seluas 364 meter persegi Dimana harga tanah dan bangunan tersebut bernilai 4 miliar rupiah Gak cuman itu Dalam laporannya dirinya juga mempunyai harta kas dan setara kas senilai 200 juta rupiah Dalam penelusuran lain Jaksa penyidik dari pihak kejaksaan agung Juga menemukan dugaan sementara Kalau Pinangki punya aset berharga atas hunian pribadinya Di dua apartemen yang berbeda Di kawasan elit Jakarta Masing-masing berada di Essence Dharma Wangsa Apartemen Dimana harga per unitnya bisa mencapai 5 miliar hingga 20 miliar rupiah Dan The Pak Kubowono Signature yang punya harga jual lebih mahal Mulai dari 20 miliar hingga 30 miliar rupiah Sedangkan untuk urusan penampilan Pinangki diketahui pernah melakukan operasi hidung di klinik kecantikan New York Center For Plastic Surgery Amerika Serikat Oh my god, pantas mancung banget tuh Tentunya dalam pengusutan kasusnya Kita semua berharap agar kejagung bisa mengorek lebih dalam Untuk menemukan harta-harta lain Yang lebih mahal atas dugaan suap yang ia terima Dan yang gak kalah pentingnya Semoga aja berkas perkara di gedung kejagung yang terbakar Juga gak dilahap si jago merah Patut kita tunggu nih autolovers Itulah tadi pembahasan mengenai Koleksi kendaraan mewah dan kekayaan jaksa Pinangki Sirna Malasari Meskipun kaya raya Tapi kalau sumber kekayaannya diperoleh dengan cara yang tidak benar Tetap aja gak berkakan autolovers Gimana kalau menurut kamu? Tulis di kolom komentar ya Seperti biasa sebelum ulasan ini berakhir Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya Sampai jumpa di video selanjutnya GASBALL Sampai jumpa di video selanjutnya